Halo bosku selamat pagi ya hari ini kita mendapatkan bahan yang lumayan banyak ya bosku ya ada dua karung yang ini satu ini satu ya bosku ya Nah kita belum tahu isinya apa aja ya bosku ya ada tiga karung ini sebagian sudah kita bongkar yaitu itu disana karungnya ya ini tadi yang isinya ya Coba kita lihat dulu yang ini ya lumayan gede-gede ya bosku ya orang bosku atau Sankey sih ya lumayan besar ini bongkahan ya lumayan ya lumayan gede-gede ini bos rafles ya Alhamdulillah kita dapat bahan banyak ya Nah kita akan bongkar karung yang ini dulu kita lihat apa aja isinya ya bahan apa aja yang ada di dalamnya coba kita lihat bahan apa isinya ya ya bosku ya Oke kita bongkar ya bos Nah ini bahan yang sudah kita bongkar ya bosku ya mungkanya seperti ini ya bosku ya eh eh kelasnya masih standar ya Nah seperti ini standar ya warna kuning warna orangnya juga sepertinya ini warna putih namun di dalam karung itu juga ada yang dipisahkan ya oleh petani di dalam plastik ini coba kita lihat dulu apa isi dari bahan yang di sini ya sepertinya kita pisahkan ya bosku nah ini adalah bongkahan yang ada di dalam plastik tadi ya kalau saya lihat lebih ini ya apa bentuknya lebih spek-spek ya atau lebih bagus ya bongkahannya makanya dipisahkan oleh petani cuma kita belum tahu warna apa ya ini kita senter dulu warnanya apa ini ya bosku ya Oke kita coba center ya bosku ya di tempat terang saja dia senternya pekat ya bosku ya ini senternya merahnya agak ngeping ya bosku ya tapi dia bongkahan kecil namun bisa buat untuk satu mata cincin bisa ini bosku ini kita senter lagi nah lumayan bos satu mata cincin aja kita lihat senternya juga merah ini ya bosku ya bahan ini namun bahan karsedon ini atau raffles ya ini dia kita emak belum pasti ya bosku jadi kita hanya bisa menyebutkan ini prediksi warnanya jadi kalau dia disenter seperti ini dia prediksi warna merah seperti ini prediksi warna merah musuh ya kalau seperti ini kita prediksi warna kuning jadi untuk warna bahan raffles ya ini tidak tidak pasti ya meskipun kita sudah dipolah itu baru kita ketahuan bahwa warna asli tapi ini minimal mendekati lah ya tidak ada satupun seller atau penjual ya yang menjamin ya karena main bahan itu apa namanya tingkat resikonya tinggi tapi bosku tapi memang ada juga yang suka main dari bahannya namun ada juga yang takut resiko sebaiknya beli yang sudah dipolah atau yang sudah jadi cincin memang lebih mahal ya bosku ya tapi dia terhindar dari resiko jika bosku takut akan resikonya ya bosku ya Oke kita masih punya satu karung lagi yang itu yang belum dibongkar ya bosku ya eh isinya apa aja coba kita bongkar kita lihat apa isi didalamnya ya bos dia nah ini bahan yang karung tadi ya ini yang sudah kita bongkar ini sepertinya bahan lokasi di tambang yang ini bos yang dirawa ya karena dia tidak berkulit ya dia tidak berkulit seperti ini perbedaannya adalah raffles ya itu ada yang ini berkulit ya berkulit berkulit karang ini tidak jadi ini ini sudah daging namun kebanyakan batu yang seperti ini ini apa ya kebanyakan itu kalau enggak sankis putih ya jarang sekali yang warna merah tapi ada yang warna merah batu seperti ini ada saya sering dapat cuman kebanyakan batu yang berwarna seperti ini yang biasanya sankis atau putih ya minim-minimal ya orang ini sepertinya merah kalau di center bos coba kita senter ya merah sih tapi dia tidak terlalu pekat ya tapi dia di centrum merah ya bosku ya nah cukup sekali nah jadi memang kebanyakan batu yang seperti ini ini jarang sekali yang merah tetapi ada ya ada ini batu tidak apa namanya tidak berkulit ya kalau disini menyebutnya itu jangat jangat itu bahasa daerah yang artinya itu daging jadi batu ini mirip seperti daging ya bosku ya warnanya maka disebut petani lokal kita ini batu jangat tapi kalau di lab dia jenisnya Iaraplesia Chalcedonia seperti ini ini ya atau bisa juga dijadikan anggur ini bosku nah ini adalah bahan jumbo ya yang sudah saya pisahkan ya yang bobotnya satu bongkai ini bisa satu kilo atau lebih ya bosku ya nah seperti ini nah ini untuk batu seperti ini ini dalamnya seperti ada manik-manik seperti itu ya bosku ya jadi kemerlip-kemerlip seperti duzi itu ada orang-orang yang sebagian suka dengan pernik-pernik seperti itu dia mengambil bongkahan yang seperti ini ya bosku ya yang tengahnya bolong nah ini ya bongkahan orang-orang putih orang-orang ya sama juga orang-orang ini adalah bongkahan besar yang sudah saya pilih bosku ya bosku ya insyaallah ini nanti jadinya terbaik ya bosku ya bagusnya jiwang ketai oke sekian dulu untuk video kali ini ya bosku ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku ya nah apabila bosku berminat dengan bahan-bahan rafesia seperti ini bisa hubungi whatsapp yang ada di deskripsi ya bosku ya oke sampai jumpa di video kita berikutnya yang jelas kita akan berburu bahan merah ya bosku ya saya Rajo Kalsedoni Assalamualaikum Wr. Wb